Yang ia rasakan, bahkan merasakan berkat dan kasih Tuhan itu justru ketika ia sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan tertentu Terkait dengan sakit yang juga ia alam Dalam cerita terakhir ketika kami bertemu dan sempat untuk saling pendoakan pada saat itu, saya ingat persis Ketika mau berdoa, Cik Susi mengatakan begini Buflo tolong doa juga untuk sami saya dan si Lala Apapun yang terjadi, dalam segala sakit saya, saya ingin mereka tahu Saya mengasihi mereka sampai akhir hidup saya Dan saya mengatakan, Cik, ngomong aja langsung ke Pandrea sama Tisjata Masela Ya, mau ngapain ini Supaya mereka tahu, tolong bilang, saya mengasihi mereka sampai akhir hidup Sela, saya mengasihi sela sampai akhir hidup Padahal waktu itu, Cik Susi masih lumayan sehat Kami bertemu, kami mau berdoa, berdoa itu masih dalam kekuatan kondisi tubuh yang baik pada saat itu Memang setelah perjumpaan itu, beberapa kali ke dokter, beberapa kali harus menjalani pengobatan yang tak mudah Bahkan itu terjadi sebulan yang lalu Tapi ketika ia mau mengatakan itu, kita bisa merasakan bahwa Ini orang yang sangat banget dan mengasihi banyak orang Apa yang ia rasakan Dia merasakan sendiri semuanya Tetapi dia ingin tahu, dia ingin supaya keluarganya tahu bahwa dia mengasihi Dan sangat mengasihi Juga sela yang begitu besar Asihnya Tetapi kematian tidak bisa ditindarkan Kita harus melihat bahwa Tuhan sudah membuat dia terbebas dari air mata Tuhan sudah membuat Cik Susi untuk terlepas dari penderitaan Kita mengasihi kita kehilangan Tetapi jalan ini adalah jalan kebahagiaan untuk Cik Susi Jalan kematian adalah jalan suka-cita Di mana tak ada lagi penderitaan dan kesulitan Pak Andreas dan Kak Sela Saya percaya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan merawat dengan caranya Kehilangan ini memang harus dikalami Juga punya dinikmati saja Karena dalam perjalanan waktu Tuhan lah yang akan memulihkan sedikit demi sedikit Kehilangan ini diterima saja Dinikmati saja Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan Rasa kehilangan atau yang bisa menghidup lebih dalam Tapi percayalah Roh Kudus dan kekuatan Tuhan Yang akan menopang Bapak dan juga Tuhan Terus menjalani hidup hari demi hari Ini jalan kedupaan bagi kita Jalan air mata Karena kita berpisah dengan orang yang kita pasirin Tapi mari kita lihat melampaui Ini jalan kebahagiaan untuk Cik Susi Ini jalan suka-cita Karena dia berjumpa dengan Tuhan yang selamat Dia layani dan dia kasihi Dia berjumpa dengan penciptanya Dan tak ada lagi air mata di sana Tak ada lagi penderitaan Juga untuk saudara terkasih Biarlah kita berhati-hati menerimanya Karena ini jalan kebahagiaan Untuk Cik Susi Biar kita lagi menderita Dan biarlah kita semua menjalani kehidupan ini Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Kita tidak pernah mengerti Apa yang terjadi dalam hidup kita Tapi kita tahu satu hal Tuhan mengasihi kita Dan tidak pernah meninggalkan kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih untuk firmanmu Hidup kami di dunia ini seperti kemah Sementara tak abadi Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi kami Tuhan yang mampu membawa kami untuk menikmati ketekalan Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih engkau yang menjamin Kemah kediaman Allah hadir di tengah-tengah kami Kami berdoa Kami bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita akan naikkan ujian Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Tenanglah kini hatiku Di piasaan dan kerja Tetap ku rasa tangannya Tuhan layang Metakubimu Temangku Hentiku Imuth dunia Tuhan Hatiku Hatiku Enam Saat Jangkamu Tuhan Ujian Dik Yon Hentiku Di malam yang gelap-gelap Di taman indah dan sedang Di taman dan hilang-hilang Tetap tanganku dipegang Tuhan ya yang memilihku Tanganku dipegang terduk Hatiku berseramu Tanganku dipegang terduk Setelah kita akan berdoa syafaat Saya minta dengan hormat pendeta Simon Lagi ada Pak Simon Kita akan naikkan doa syafaat Mohon Pak Simon Baik mari kita berdoa Tuhan kami percaya bahwa Setiap kematian yang tidak cukup kami siapkan Selalu menyisakan buka yang dalam Tapi kami juga yakin bahwa Tuhan ada Di dalam kedukaan kami Khususnya kedukaan Pak Andriah dan Cela Dosa bersama keluarga Kemudian juga saudara-saudara sepupu Ponakan Dari amal rumah Ibu Susi Kami yakin bahwa Tuhan juga yang menempatkan kami Untuk bisa menjadi keluarga Menjadi sahabat Menjadi teman Dari amal rumah Dan semuanya indah Karena itu Kami yakin bahwa Dia akan hidup Walaupun dia sudah mati Kami percaya bahwa semua kenangan Semua goresan Kebersamaan kami ini Tidak mudah untuk dilupakan Dan kami yakin bahwa Tuhan lah yang memeliharanya Kami mempercayakan Pak Andriah bersama Cela Dan juga Dosa bersama keluarganya Kedalam tanganmu Kami yakin bahwa Tuhan membihara mereka Tuhan menguntung perjalanan Hidup mereka Kami juga berbahagia Karena kehadiran kami Menjadi bukti cinta Tuhan Kepada amal rumah Bersama keluarganya Dan itu menguatkan kami Untuk melanjutkan Perjalanan hidup kami semua Kalau kami Tidak menuju ke Pemakaman Kami juga percaya Tuhan bersama kami Tuhan yang menuntun kami Supaya kami bisa Melakukan Karya-karya kami Buat amal rumah Kami percaya Kami percaya Bawa kasih sayangmu Dan damai sejahtera Tuhan Menanggu Kehidupan kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Sebenarnya ibadah di tempat ini selesai Dan kita akan lanjutkan di tempat pemakaman Selanjutnya Bikup kecil Kami serahkan Terima kasih Dan kita akan lanjutkan di tempat pemakaman Ini adalah persembahan dari Brasile Yang ditersilankan ya Terima kasih Ya ini dari Anaknya Dama Tepunakan Yang mempersembahkan Lagu kesukaan Al-Mahum Ya pada saat sakit ya Lalu Lalu Kami 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 mau Menteri sembahatan Yesus Engkau lah Bapak Alahku sumber Tengah tercatra Yesus Inilah kandang Yang selalu takut Dan berasa timbang Oh Bapak Tengah tercatra 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 Suatu ia sakit Yesus Engkau lah Bapak Alaku sumber Kama sejahtera Yesus Inilah hamba Yang selalu sakit Dan merasa timbang Oh Bapak Jangan tinggalkan Jika kau Malu ikat Oh Yesus Terima kasih Oh Bapak Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Jangan tinggalkan Terima kasih Terima kasih Itulah tadi Persembahan dari Graciela ya Untuk lagu Kita hanya mamanya sendiri ya Ada selanjutnya Sambutan dari keluarga Kepada Pak Andreas Jangan tinggalkan Bapak Ibu Terima kasih Buat support Bapak Ibu Buat bantuan Baik material Atau Apapun juga Saya mengucap syukur Terima kasih Buat Kebaikan Bapak Ibu Saya maunya Memang Cik lebih Diperlukan di sorga Biarlah kami Yang akan melanjutkan Perjuangan iman Cik Terima kasih Buat kebaikan Cik Selama ini Kalau kamu juga salah Sama Cik Maaf ya Cik Mungkin Almarhum ada kesalahan Yang pernah dilakukan Baik disengaja Ataupun tidak Saya juga memohon Maaf Kepada Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Kiranya Tuhan Memberkati kita Mohon kami Terus didoakan Supaya kami Terus bisa memimping Selah Sampai sekolah Yang lebih tinggi lagi Terima kasih Buat kebaikan Bapak Ibu Terima kasih Juga buat Ario Terima kasih Juga buat pendeta Florida Terima kasih Juga semua Kebaikan Dari GKI Nagle Terima kasih Buat Pak Simon Terima kasih Semua Buat Ario Aki Casta Yang telah support Kita semua Yang Tuhan Yesus Memberkati Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Pengurumatan terakhir Ngasih minyak wangi Bisa dimulai Dari keluarga dekat Terlebih dahulu Bisa dimulai Dari Suami Anak Saudara Ataupun para family Bisa memutar Satu arah Mohon pada saat Ngasih minyak wangi Jangan kena wajahnya Terima kasih 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 Dari gereja Dan kepada para tamu Juga dipertilahkan Untuk ngasih Pengurumatan terakhir Ngasih minyak wangi Juga dipertilahkan Jangan kena wajahnya Jangan kena wajahnya ya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Yang sudah bisa geser dulu ya Kasih kesempatan Sepatah yang dulu Jangan kena wajahnya ya Jangan kena wajahnya ya Terima kasih. Terima kasih.